Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana hukumnya menyakiti hati orang tua Saya jawab Allah tidak akan ridho kepada orang tua Sehebat apapun sujudmu kepada Allah Bahkan seandainya tempat sujudmu itu cekung karena sujudmu Tetapi kau masih menyakiti hati ibu Sujudmu menjadi sia-sia kepada Allah Sehebat apapun amalmu Tapi kau pernah menyakiti orang tuamu Baik dengan ucapanmu apalagi dengan tingkahnya Maka dipastikan Allah tidak akan ridho kepada Terima kasih Ustaz Saya hanya ingin bercerita kepada Ustaz Beberapa hari yang lalu Di suatu pagi saya datang kepada ibu saya Karena memang rumahnya tidak jauh Saya tidak punya uang waktu itu Uang yang ada di saku saya hanya Rp22.000 Dan pagi itu saya bertanya kepada ibu saya Umi Umi pagi ini mau sarapan apa Ibunya dengan lemah lembut berjawab Tidak usah Umi tahu kamu tidak punya uang Karena kamu belum punya pekerjaan Tapi karena anak ini begitu mencintai ibunya Dia berkata lagi Uang saya banyak Uang saya banyak Tenang saja Apa yang Umi pengen Sebut saja Dan dia tahu bahwa Uminya itu senangannya adalah makan sate Maka walaupun dilarang oleh ibunya Dilarang oleh Uminya Dia berangkat ke pasar Dia ambil sepedanya Dia tidak punya sepeda motor Dia berangkat ke pasar dengan uang Rp22.000 di sakunya Kemudian Rp20.000 dia belikan sate Kemudian dia kembali ke rumahnya Dengan tersenyum kepada ibunya Umi Saya belikan makanan kesenangan Umi Mudah-mudahan Umi suka Dan tanpa disadari oleh anak ini Ibunya ini meneteskan air mata Karena ibunya tahu bahwa anak ini tidak punya uang Tapi karena ingin menghargai jeripaya anaknya Ibu ini mau Dan setelah itu kemudian anak ini Menyuapi ibunya Dengan telaten dia menyuapi ibunya Dan tanpa terasa ibunya kemudian berdoa kepada Allah Nak Semoga Allah memberikanmu rezeki yang lebih Hati ibunya bahagia Bahagia hati Padahal disamping kebahagiaannya ibunya bersedih Karena anaknya punya uang satu-satunya Dan setelah selesai ibunya disuapin Kemudian pamitan kepada ibunya Mi Saya pamit kalau kira-kira ada apa-apa Nanti Umi kasih tahu saja Nanti selepas sholat duha saya mau berangkat Saya ada janjian dengan orang Selepas sholat duha Kemudian anak ini berangkat dengan uang hanya dua ribu disakunya Dua ribu rupiah Di tengah perjalanan dia hanya berharap kepada Allah Ya Allah Ampuni dosa ibuku Ampuni dosa ayahku Ibuku yang melahirkan Membesarkanku Dan merawatku Dengan tanpa pamri Yang ketika aku sakit Ibuku tidak pernah tidur Dan ibuku selalu berbohong kepada aku Padahal perutnya lapar Tapi ibuku selalu mengatakan kenyang Ketika ibuku tidak punya uang Dia selalu mengatakan dia punya uang Selamatkan ibuku Itu terus yang diucapkan dalam hati Ketika sampai di tengah jalan Di perjalanan Tiba-tiba dia dicegat oleh seorang ibu Seorang nenek-nenek Dan ibu nenek ini berkata kepada anak ini Nah Saya mau nyeberang Si anak muda ini berpikir Ibu ini akan menyeberang jalan Rupanya ibu ini akan ke kota seberang Dan pada waktu itu Angkot atau angkutan umum atau oplet Ongkosnya dua ribu rupiah Dan itu hanya satu-satunya yang ada di satunya Tapi karena dia mencintai ibunya Setiap ada perempuan tua Dia menganggap itu sebagai ibunya Maka dengan sigap anak muda ini bilang Ibu silahkan naik Nanti saya bilang sama sopirnya Ibu turun di mana Maka kemudian anak muda ini Dengan sisa uang yang dua ribu rupiah Kemudian diberikan kepada sopir ini Sebagai bayaran terhadap nenek Yang sudah naik rangkut Berarti habis uang disakunya Tapi dia bahagia Karena bagi dia membahagiakan ibu Dan membahagiakan orang yang seumuran dengan ibunya Adalah sebuah kenikmatan Dan kemudian tidak berapa lama Allah membalasnya Dua puluh ribu yang dia bayarkan Untuk membelikan makanan ibunya Dan dua ribu yang dia bayarkan Untuk ongkos ibu tua tadi Allah balas hanya dalam hitungan Tiga puluh detik Dari arah depan tiba-tiba Ada sebuah mobil mewah Yang mengklakson dia Kemudian sopir ini memanggil anak muda tadi Dan kejadiannya ini sekitar tahun 2009 Dipanggilnya anak muda ini Dia tanya Dek kamu mau kemana Saya ada janji dengan kawan pak Ada yang bisa saya bantu Oh tidak Coba kesini Tiba-tiba kemudian orang ini Berkata kepada anak muda Saya punya sedikit rezeki Memang saya sudah janji dari rumah Akan bersodoh kau atas nama ibu saya Dan saya senang melihat Padahal orang ini tidak saling kenal Kemudian anak ini dengan bersusah pahaya mengatakan Pak, bapak mungkin salah orang Bukan saya orang yang bapak maksud Oh tidak Hati saya mengatakan adik orang Tidak lama kemudian setelah orang ini Menyodorkan amplop Si anak muda ini kemudian mengucapkan terima kasih Dan memasukkan ke saku celana Dan dia tidak berpikir apa yang ada di saku celana Dia masih terus berjalan Sampai kemudian Dia mengurungkan niatnya Dan kembali lagi ke rumah ibunya Dan ketika sampai di depan ibunya Dia menangis sejadi-jadinya Hanya karena sebuah bakti yang dianggap sepele Ternyata Allah membalas 20 ribu yang dibelikan makanan untuk ibunya 2 ribu untuk ibu tua yang seumuran dengan ibunya Allah balas dengan jumlah 22 juta Artinya apa? Bahwa bakti seorang anak Kepada ibu itu tidak termilai Seperti apapun keadaan orang tua kita Mau baik dan buruk dalam pandangan orang lain Tetapi dia tetap orang tua kita yang patut kita hormati Oleh karenanya saudarku sekalian Para anak-anakku Cerita hikmah yang saya sampaikan tadi Ini menjadi pelajaran penting bagi kita Di tengah-tengah kehidupan modern yang seperti sekarang Di luaran sana banyak anak-anak muda yang cerdas dan pintar Tetapi ternyata mereka dalam keadaan kebingungan dan kesusahan Baik itu yang mencari pekerjaan Ataupun mencari rezeki Padahal ilmu sudah mereka miliki Padahal pengetahuan sudah mereka miliki Pengalaman luar biasa Tapi Allah sulitkan hidupnya Allah sulitkan mereka mencari rezeki Boleh jadi Salah satu yang menghalangi antara dia Doa dia dengan Allah Adalah dosa kepada orang tua yang tanpa disadari Maka sebagai bakti kita kepada orang tua Jaga akhlak kita Jaga ucapan kita kepada orang tua Jaga perbuatan kita kepada orang tua Karena ridhullah fi ridhul walidain Wasukhtullah fi suhtil walidain Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua Dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semuanya orang-orang yang salih Anak keturunan kita menjadi anak yang salih dan salihah Istri kita menjadi istri yang salihah Suaminya menjadi suami yang salih Dan santri-santri yang ada di depan kita ini Kelak adalah orang-orang yang mampu mendoakan kita semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!